Pengabdian yang akan menghasilkan pahala dan derajat yang tinggi dari Allah Hanyalah terjadi di dunia Di syurga gak bisa terjadi Kalau Nabi Adam gak turun ke dunia gak akan terjadi Di samping itu kalau Nabi Adam tidak turun ke dunia Apakah akan ada keturunannya yang beribadah kepada Allah di dunia Kan ada gak? Apakah akan ada yang menjadi Nabi, yang menjadi Rasul dari keturunannya Yang menjadi ulama, yang menjadi wali, yang menjadi soleh Yang menjadi mu'min, yang menjadi muslim di dunia Kalau Nabi Adam tidak ke dunia Maka Nabi Adam keluarnya dari syurga ke dunia Bukan hanya kepangkatan yang tinggi dan anugerah yang besar Dari Allah kepada Nabi Adam saja Tapi juga anugerah besar bagi semua keturunannya Kita harus bersyukur untuk yang kita makan dari buah apa? Dari pohon kuldi itu Kalau tidak mana mungkin kita bisa ada di muka bumi Kalau tidak mana mungkin kita bisa ibadah kepada Allah di muka bumi Kalau tidak mana mungkin kita menjadi khalifah-khalifah dan di muka bumi Itu lahirnya para Nabi, para Rasul, lahirnya para ulama, para wali, para syuhada, para solehin, mu'minin, mu'minat Wujudnya pengabdian di muka bumi Yang akhirnya mendapatkan pahala dan mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Itu semuanya adalah hasil maksiatnya Nabi Adam Hasil apa? Hasil maksiat Bukankah maksiat yang diistilahkan oleh Allah kepada selain Nabi dan Rasul Hasilnya adalah siksa neraka? Benar enggak? Tapi Nabi Adam hasilnya apa? Jadi khalifah Masa iya maksiat hasilnya jadi khalifah Dia angkat pangkat Jangan dikatakan Nabi Adam dimutasikan Dari surga kemana? Enggak Justru dikasih pangkat tertinggi Yang tidak Nabi Adam bisa raih di surga Bukan mutas Memang kepangkatan yang tertinggi itu hanya bisa diraih di mana? Di bumi ini Allah Allah Maka ketika Nabi Musa AS Mendirikan hujah kepada Nabi Adam AS Atas maksiatnya Nabi Adam Lalu Nabi Adam dikeluarkan dari surga Nabi Adam menjawab dengan hujah Kalau Nabi Adam tidak turun, tidak memakan itu Lalu tidak turun ke bumi ini Ya enggak akan ada Nabi Musa Bismillahirrahmanirrahim Nafsi bitaqwallah waqadfazal muttaqun Para jamaah yang mulia dan segenap Muslimin muslimat dimanapun berada Alhamdulillah Saat ini kita dipertemukan kembali Dalam majlis yang Allah cintai Yang Allah muliakan Yang Allah hujani dengan kasih sayangnya dan barokahnya dan ampunannya Dan juga Allah angkat derajat Ahli majlis seperti ini ke derajat yang lebih tinggi Dan Allah kabulkan doa-doanya Tentunya kita wajib bersyukur kepadanya Karena hal seperti ini adalah karunia yang sangat mahal dari Allah Dan Allah melebihi pemberian dunia Dan ini Tadkala Allah memberikan kenikmatan dunia kepada kita Kalau dibandingkan dengan Tadkala Allah memberikan petunjuk kepada hati kita Kepada amalan seperti ini Dan Allah memberikan kemampuan untuk mengamalkan amalan seperti ini Maka hidayah dan taufiknya Sungguh Sangatlah agung Tidak bisa dibandingi dengan Kenikmatan dunia Karena apa yang Kita amalkan Akan melahirkan Kenikmatan-kenikmatan Yang tiada ujungnya Akan melahirkan Anugerah-anugerah Yang tiada akhirnya Akan melahirkan ketinggian martabat Melahirkan Keselamatan Kebahagiaan Keberuntungan Kemuliaan Yang hakiki dan abadi Kita Mengkhususkan Juga Majlis kita ini Untuk Istiqhosa dan tawassu Kepada Allah Dengan keagungan Nabi kita Sayyiduna wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Membaca Salawat Masyur berjamaah Dan juga Membaca maulid bersama-sama Kita Mendengar Dari lisan para awliya Lisan para ulama Tawasannya Bertawasul dengan kebesaran Junjunan alam Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Adalah Salah satu faktor penyebab Cepatnya dikebulkan doa Salah satu faktor penyebab Cepatnya diampuni dosa Salah satu faktor penyebab Cepatnya Kita disampaikan oleh Allah Kepada segala yang kita cita-citakan Dari segala kebaikan dunia dan akhirat Sering Buya jelaskan Riwayat-riwayat Yang telah diriwayatkan oleh para ahli hadith Bagaimana Nabi Adam alaihi wa sallam Ini Sederajat Nabi Adam Rasulnya Allah Beliau menangis berdoa kepada Allah Selama 200 tahun Ingin jawaban dari Allah Bahwa Allah mengampuni Kesalahannya Padahal Yang disebut kesalahan Nabi Adam Bukan seperti kesalahan menurut kita Yang disebut maksiatnya Nabi Adam Tidak boleh disambahkan dengan maksiatnya kita Beda antara istilah maksiat yang Digunakan untuk kelas Nabi Dan maksiat yang digunakan Istilahnya untuk selain Nabi Kalau untuk selain Nabi yang disebut maksiat Berhadapan dengan siksa Kalau untuk kelas Nabi Yang disebut maksiat itu Tidak berhadapan dengan siksa Fahami oleh kita Dan ada yang harus dicatat oleh kita Bahwa Di dalam akidah Kita harus meyakini Bahwa semua Nabi dan Rasul itu maksum Maksum itu apa Maksum itu dijaga oleh Allah Dari apa Dari melakukan maksiat Bahkan dari melakukan yang makruh sekalipun Walaupun bukan maksiat Itu dijaga Ini arti maksum Dan itu harus menjadi keyakinan setiap muslim Kalau ada orang muslim Lalu dalam fikirannya Menganggap bahwa Mungkin saja Seorang Nabi dan Rasul Melakukan maksiat Melakukan dosa Maka akidahnya hancur Fahami Ini akidahnya hancur Dia tidak punya akidah Keimanannya hancur Setiap muslim Wajib meyakini Bahwa Seluruh Nabi dan seluruh Rasul Dan semua malaikat Semuanya maksum Maksum itu Artinya Dijaga oleh Allah Dari melakukan dosa Bahkan dari melakukan yang makruh sekalipun Bahkan menurut Sebagian para ulama Dari melakukan yang khilaful awla Yang kurang baik Yang kurang baik sekalipun Dijaga Jadi kalau kita Menemukan riwayat Bahwa Ada seorang Rasul Melakukan maksiat Seperti halnya Nabi Adam A.S. Yang mana Allah Wa'asa Adam Telah maksiat Adam Rabbahu kepada Rabbnya Nabi Adam sudah Melampaui batas Nabi Adam sudah Keluar dari jalur Ini Ternyataan Allah Maksiat Ada sebagian Di antara kita Yang Berani Menuduh kepada Nabi Adam Maksiat seperti Maksiatnya Selain Daripada Para Nabi Para Rasul Nah ini berbahaya Ini berbahaya Karena ini akan Menghancurkan akidah Artinya Kemaksuman Rasul itu Tidak ada Kemaksuman Pangkat Nabi itu Tidak ada Artinya Nabi dan Rasul Sama saja Dengan selainnya Mungkin melakukan Dosa Nabi Adam saja Bisa melakukan Dosa Dan Allah Mengatakan Wa'asuh 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 itu Maksiat Padahal Sudah Ijma' Sepakat Semua Ulama Di muka Bumi Ini Bahwa seluruh Nabi dan Rasul Maksumun Semuanya Punya pangkat Maksum Dijaga oleh Allah Dari Melakukan Maksiat Sekecil Apapun Bahkan Bukan cuma Maksiat Yang makruh Pun Tidak Dilakukan Ya Ini Allah Menjaga Para Nabi dan Para Rasul Dari melakukan Hal yang makruh Ini harus menjadi Keyakinan Maka Sidiknya Kejujuran Para Nabi Para Rasul Semuanya Maksum Terjaga Makna Amanah Apa itu Amanah itu Terpercaya Maknanya Terpercaya Apa Maknanya Terpercaya Adalah Seluruh Nabi dan Rasul Memiliki Sifat Terpercaya Di dalam Menjaga Dirinya Tahirnya Batinya Dari Melakukan Maksiat Dari Melakukan Hal yang Makruh Sekalipun Dari Menyalahi Aturan Allah Dan Amanah Terpercaya Di dalam Menerima Dan Memahami Wahyu Allah Dan Di dalam Mengamalkan Apa-apa Yang Diamanahkan Oleh Allah Di dalam Mengamalkan Apa-apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Dalam Menjauhi Apa-apa Yang Dilarang Oleh Allah Ini Arti Amanahnya Para Ambiya Dan Para Mursali Hatta Dari Hal Yang Makruh Sekalipun Beda Dengan Amanah Yang Disebut Oleh Umum Orang Amanah Amanah Itu Dalam Hal Ketika Dia Dititipi Titipan Titipan Dunia Wiyah Titipan Uang Atau Apa Saja Nah Ini Orang Amanah Kalau Hal Itu Kafir Juga Bisa Disebut Amanah Tapi Amanah Yang Dimaksud Disini Sifat Para Nabi Dan Para Rasul Alaih Mus Salatu Wassalam Amanah Bukan Itu Ya Ini Apa Yang Diamanahkan Oleh Allah Bukan Sekedar Apa Yang Diamanahkan Oleh Manusia Apa Yang Diamanahkan Oleh Allah Ya Ini Wahyu Allah Yang Di Dalamnya Ada Aturan Aturan Allah Ya Mana Yang Harus Dirasiahkan Pasti Dirasiahkan Oleh Para Nabi Mana Yang Harus Disampaikan Pasti Disampaikan Oleh Para Rasul Ini Arti Amanah Allah 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 Mana Yang Yang Harus Diamalkan Pasti Diamalkan Mana Yang Tidak Boleh Dilakukan Pasti Tidak Akan Dilakukan Ini Arti Amanah Dohiron Wabatinam Dohir Dan Batinya Sama Itulah Amanahnya Para Nabi Dan Para Rasul Maka Kalau Ada Dugaan Nabi Ada Maksiat Dianggap Maksiat Ini Sama Dengan Istilah Maksiat Yang Allah Terapkan Kepada Selain Para Nabi Dan Para Rasul Ini Berbahaya Akan Menghancurkan Akidah Akan Menghancurkan Keimanan Faham Jadi Maksiat Yang Allah Sebut Dalam Quran Wa'aswa Adam Rabbahu Fagawa Dalam Surah Toha Makna Maksiat Ini Secara Lafbiya Sama Dengan Maksiat Yang Allah Gunakan Dan Bagi Selain Para Nabi Dan Para Rasul Tapi Pengistilahannya Berbeda Secara Lafbiya Sama Tapi Pengistilahannya Berbeda Makanya Kita Tidak Menemukan Siksaan Kepada Rasul Seperti Kepada Nabi Adam A.S Atas Maksiatnya Nabi Adam Maksiat Apa yang disebut Dengan Maksiat Nabi Adam Yaitu Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mempersilahkan Nabi Adam Dan Sitihawa Masuk Surga Fakula Min Araza Dan Hayat Usyitumah Lalu Allah Ta'ala Melarang Nabi Adam Dan Sitihawa Mendekati Satu Pohon Di Surga Ini Ikhtilaf Dalam Banyak Riwayat Pohonnya Sebagian Mengatakan Pohon Anggur Sebagian Juga Lain Nah Yang Oleh Iblis Disebut Itu Pohon Kul Yang Pohon Kelanggengan Itu Istilah Iblis Nabi Adam Nabi Adam Dilarang Dan Sitihawa Walat Takrba Hadis Sejarah Kalian Berdua Jangan Mendekati Pohon Allah Allah Setan Iblis Mengatakan Kepada Nabi Adam Yang Siti Hawa Ini Pohon Pohon Kelanggengan Jadi Kalau Adam Dan Hawa Memakannya Akan Langgeng Di Surga Lalu Nabi Adam Memakannya Dari Sitihawa Iblis Menduga Nabi Adam Dan Sitihawa Sudah Mengikuti Titahnya Sudah Maksiat Kepada Tuhannya Girang Iblis Tapi Nabi Adam Melakukan Hal itu Tentu Dengan Hikmah Dan Nabi Adam Tahu Kepada Karakter Iblis Itu Bagaimana Kenal Iblis Itu Kan Beribu Ribu Tahu Salah Satu Karakter Iblis Itu Membalikan Fakta Itu Karakter Iblis Kalau Iblis Mengatakan Benar Berarti Salah Kalau Mengatakan Salah Berarti Benar Itu Itu Karakter Iblis Kalau Iblis Mengatakan Ini adalah Pohon Kuldi Jadi Pohon Kelanggengan Berarti Tidak Akan Langgeng Kalau Memakannya Nabi Adam Memakannya Ya Nabi Adam Memakannya Nabi Adam Tahu Kepada Karakter Iblis Apakah Nabi Adam Memakannya Dengan Sengaja Ya Nabi Adam Memakannya Dengan Sengaja Karena Tahu Daripada Hikmah Memakan Dari Pohon Tersebut Nabi Adam Tahu Karena Nabi Adam Sudah Dikasih Ilmu Oleh Allah Nama Nama Ciptaan Allah Dan Dan Hikmah Hikmah Nabi Adam Tahu Nama Nama Ciptaan Allah Yang Akan Terjadi Bukan Yang Sedang Yang Akan Terjadi Di Kemudian Hari Nabi Adam Tahu Sampai Hari Kiamat Dimana Malaikat Tidak Dikasih Tahu Semuanya Nabi Adam Dikasih Tahu Kullaha Semua Nama Dengan Hikmah 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 Ini Namanya Air Hikmah 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 Dan Dengan Semua Bahasa Yang Allah Akan Ciptakan Yang Allah Akan Munculkan Sampai Hari Kiam Nabi Adam Dikasih Ilmu Itu Namanya Ilmul Asma Dan Nabi Adam Tahu Bahwa Dirinya Diciptakan Oleh Allah Bukan Untuk Berpoya-poya Di surga Tapi Dirinya Diciptakan Oleh Allah Sudah Dipangpang Sebelumnya Jauh-jauh Hari Sebelum Nabi Adam Oleh Allah Diciptakan Jasadnya Dari Tanah Sebelum Dikasih Ruh Sudah Ada Pernyataan Dari Allah Kepada Semua Malaikat Apa Pernyataan Dari Allah Ini Ja'idun Fil Ardi Hei Semua Malaikatku Sesungguhnya Aku Akan Menjadikan Khalifah Di muka Bumi Begini 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 Diceritakan Oleh Allah Khalifah Yang akan Dijadikan Di muka Bumi Ini Begini Begini Kan Belum Ada Jenis Manusia Saat Itu Ketika Malaikat Tahu Bahwa Manusia Yang akan Diciptakan Oleh Allah Yang akan Dijadikan Khalifah Di muka Bumi Ini Allah Ciptakan Pada Diri Manusia Itu Tiga Kekuatan Yang Pertama Kuatun Akliyah Kekuatan Akal Akal Kekuatan Jadi Daya Fikir Kekuatan Akliyah Yang kedua Kuatun Kekuatan Amarah Emisional Yang ketiga Kuatun Syahwiah Kekuatan Keinginan Syahwat Para Malaikat Dikasih Lalu Para Malaikat Menelaah Efek Dari Tiga Kekuatan Efek Dari Tiga Kekuatan Ini Begitu Ditelah Oleh Malaikat Satu Satu Yang pertama Kekuatan Akliyah Daya Fikir Ditelah Hebat Ini Manusia Hebat Selama Manusia Menggunakan Akalnya Sebab Kekuatan Akal Itu Luar Biasa Kehebatannya Pantas Dia Menjadi Khalifah Di Muka Bumi Untuk Mengatur Kehidupan Dunia Mengatur Kehidupan Semuanya Di Muka Bumi Dengan Kekuatan Apa Akal Tapi Ketika Malaikat Menelaah Kekuatan Yang kedua Yaitu Kekuatan Godobiyah Apa Godobiyah Amarah Kalau Ini Khalifah di Muka Bumi Punya Kekuatan Godobiyah Kekuatan Amarah Yang Dahsyat Ini bisa Rusak Kehidupan Bisa Terjadi Genangan Darah Di Disana Disini Kalau Begitu Khawatir Terjadi Seperti Penghuni Bumi Sebelumnya Yaitu Banuljan Dan Banulban Perang Melulu Ini Khawatiran Malaikat Melihat Dari Apa Efek Daripada Kekuatan Apa Kekuatan Amarah Ini bisa Bisa Banyak Pembunuhan Pembunuhan Lalu Begitu Malaikat Menelaah Satu Kekuatan Lagi Kekuatan Syahwiah Ini Kekuatan Syahwat Keinginan Hasrat Wah Ini Juga Bahaya Ini Bisa Merusak Bisa Merusak Dengan Hasrat Dan Keinginan Bisa Merusak Yang Kuat Bisa Apa Menindas Yang Lemah Demi Hasrat Dia Akan Merusak Tatanan Kehidupan Dengan Hasrat Dengan Syahwat Nah Jadi Yang Yang dianggap Bagus Oleh Malaikat Adalah Kekuatan Apa Akhli Makanya Ketika Allah Mengumumkan Kepada Malaikat 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 Lalu Berbicara Kepada Allah S.W.T Malaikat 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 Berkata Kepada Allah Ya Rab Engkau Akan Menjadikan Khalifah Di Muka Bumi Satu Ciptaan Man Itu Satu Ciptaan Yuf Sidu Fihah Yang Ini Bisa Merusak Di Muka Bumi Karena Prediksi Malaikat Melihat Dari Sisi Kekuatan Syahwiah Hasrat Syahwat Wayas Fikud Dima Dan Dia Bisa Mengalirkan Darah Disana Disini Karena Malaikat Melihat Memprediksi Dari Kekuatan Abah Kekuatan Amarah Namun Kami Semua Bertasbih Ya Rab Ya Ini Engkau Maha Suci Dari Segala Sifat Kekurangan Ini Hanya Pengetahuan Kami Saja Hanya Pengetuhan Kami Saja Engkau Maha Suci Dari Segala Kekurangan Tidak Mungkin Kau Salah Dan Kau Maha Sempurna Ini Makna Dan Kami Juga Memuji Bersyukur Kepada Engkau Ini Maka Biham Bik Memuji Bersyukur Kepada Engkau Bahwa Engkau Akan Menjadikan Khalifah Di Muka Buni Seperti Hanya Yang Akan Kau Ciptakan Itu Jadi Malaikat Mengatakan Man Yupsidu Fihak Karena Prediksi Malaikat Melihat Dari Dua Kekuatan Satu Kekuatan Apa Syahawiyah Kekuatan Syahwat Ini Yang Akan Yupsidu Dengan Kekuatan Syahwat Ini Dia Bisa Merusak Yang Kedua Kekuatan Godobiyah Amarah Yang Dengan Kekuatan Itu Prediksi Malaikat Ini Bisa Menggenangkan Darah Disana Disini Apa Jawaban Allah Kala Ini Alamu Malat Alamu Allah Menjawab Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui Kepada Apa Yang Kalian Tidak Ketahui Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui Kepada Segala Perkara Yang Kau Yang Kalian Tidak Tidak Ketahui Ini Hanya Menurut Prediksi Kalian Saja Berbeda Dengan Apa Yang Kami Ketahui Allah 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 Malaikat Tidak Protes Kepada Allah Kenapa Karena Tidak Mungkin Malaikat Protes Kepada Allah Ada Buya Pernah Mendengar Yang Punya Pemikiran Dari Seorang Mubalik Pernah Mendengar Buya Lalu Malaikat Protes Tidak Mungkin Malaikat Protes Kepada Allah Malaikat Melakukan Apa Yang Diterintah Menjauhi Apa Yang Dilarang Dan Malaikat Tahu Kepada Tuhannya Bahwa Tuhan Yang Maha Suci Dari Segala Sifat Kekurangan Bersifat Dengan Segala Sifat Kesempur Kesempurnaan Makanya Malaikat Menyusul Setelah Mencetuskan Prediksi Makna Atta Jalufiha Bukan Protes Tapi Makna Atta Jalufiha Adalah Pertanyaan Dari Malaikat Yang Disesuaikan Oleh Malaikat Dengan Pengetahuannya Dengan Prediksinya Sendiri Namun Malaikat Menyusul Bahasanya Dengan Apa Namun Kami Semuanya Bertasbih Kepada Engkau Mana Bertasbih Apa Ya Meyakini Engkau Itu Maha Suci Dari Segala Sifat Kekurannya Dan Kami Tetap Memuji Engkau Ya Ini Bersyukur Kepada Engkau Atas Apa Yang Kau Kehendaki Apa Yang Kau Takdirkan Karena Yang Kau Takdirkan Adalah Semua Al-Asrah Yang Paling Masrah Semuanya Jadi Atas Al-Fihah Ma'ib Sidhu Fihah Hanya Prediksi Siapa Hanya Prediksi Kami Bukan Kami Protes Bukan Malaikat Protes Kepada Allah Jangan Dianggap Malaikat Protes Mungkinkah Hamba Yang Tahu Kepada Tuhannya Protes Kepada Tuhannya Tidak Mungkin Jangan Dikatakan Protes Jadi Malaikat Adalah Bertanya Kepada Allah Tentang Apa yang Tidak Diketahui Oleh Mereka Yang Mana Mereka Punya Prediksi Karena Mereka Tahu Ini Yang Akan Diciptakan Oleh Allah Disimpanin Disimpanin Tiga Kekuatan Satu Kekuatan Akliyah Sudah Kalau Kekuatan Akliyah Berarti Hebat Lalu Kekuatan Syahwah Syahawiyyah Kekuatan Syahwat Prediksi Malaikat Ini Bisa Merusak Ketiga Kekuatan Godobiyah Ini Bisa Menggendangkan Darah Dimana Mana Allah 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 Malaikat Tidak Mengetahui Apa Yang Ada Di Balik Takdir Allah Di Antaranya Adalah Ini Ini Kan Baru Kekuatan Akal Ini Baru Kekuatan Syahwat Dan God Belum Berbicara Dengan Kekuatan Pertolongan Allah Dan Petunjuk Allah Ini Baru Berbicara Kekuatan Akal Kekuatan Syahwat Kekuatan Amarah Allah Berbicara Disini Kekuatan Hidayah Dan Taufik Pertolongan Dan Petunjuk Allah Berbicara Enggak Disitu Makanya Hanya Hanya Dengan Satu Ilmu Yang Allah Berikan Kepada Nabi Adam Malaikat Sudah Angkat Tangan Sudah Tercengang Semuanya Apa Dengan Ilmu Asma Wa Allama Adam Asma Kullaha Dan Tumma Radhum All Malaikah Dengan Ilmu Asma Saja Ilmu Asma Ilmu Nama Ilmu Nama Saja Malaikat Sudah Angkat Tangan Ternyata Wah Masya Allah Akal Kan Cuma Alat Akal Itu Cuma Alat Paham Kekuatan Syahwat Alat Kekuatan Godot Alat Belum Berbicara Allah Tentang Apa yang Allah Akan Isikan Kepada Akal Tersebut Belum Berbicara Tentang Dan Allah Belum Berbicara Tentang Pertolongan Allah Taufik Allah Kenapa Karena Kekuatan Makhluk Tidak Akan Ada Yang Bisa Melawan Kekuatan Makhluk Sehebat Hebatnya Makhluk Kekuatan Iblis Dan Bangsa Syetan Yang Begitu Hebatnya Tidak Bisa Menghadapi Kekuatan Hidayah Allah Menghadapi Kekuatan Taufik Allah Jika Allah Menghendaki Memberikan Hidayah Makhluk Yang Mana Yang Bisa Mengesat Jika Allah Menolong Makhluk Yang Mana Yang Bisa Mengalahkan Makanya Malaikat Hanya Melihat Dari Sisi Efek Tiga Kekuatan Ini Oleh Sebab Itu Allah Juga Mengatakan Ini Alam Makhla Taman Sungguhnya Aku Mengetahui Kepada Apa Yang Kalian Tidak Tahu Diantaranya Apa Bahwa Aku Akan Memberikan Petunjuk Bahwa Aku Aku Akan Memberikan Pertolongan Dan Masya Allah Bahwa Aku Akan Menjadikan Para Nabi Dan Para Rasul Dan Para Ulama Para Awliya Para Solihin Sebagai Penguat Dan Sebagai Penyelamat Pemberi Syafaat Yang Doa Doanya Dikabul Oleh Ketika Ada Seorang Nabi Atau Seorang Ulama Atau Seorang Wali Atau Seorang Soleh Berdoa Kepadalah Minta Pertolongan Untuk Siapapun Ditolong Oleh Allah Maka Kekuatan Iblis Dan Kekuatan Setan Bisa Berantakan Semuanya Luluh Lantas Semuanya Hanya Dengan Satu Kalimat Doa Dari Seorang Nabi Satu Kalimat Doa Dari Seorang Wali Satu Kalimat Doa Dari Seorang Ulama Dari Seorang Soleh Ini Kan Tidak Dikasih Tahu Malaikat Tentang Hal Allah 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 Begitu Nabi Adam Dikasih Ruh Nabi Adam Lalu Mengetahui Posisi Beliau Diciptakan Fungsinya Untuk Apa Ternyata Fungsi Nabi Adam Diciptakan Untuk Dijadikan Khalifah Dimana Di Bumi Nabi Adam Diciptakan Dimana Di Surga Di Di luar Surga Diciptakannya Di luar Surga Di pintu Gerbang Surga Setelah Nabi Adam Dihidupkan Hidup Nabi Adam Sebelum Dimasukkan Ke Surga Lalu Nabi Adam Disuruh Oleh Allah Dan Sitihawa Setelah Sitihawa Diciptakan Agar Apa Agar Masuk Ke Masuk Surga Agar Hidup Di Surga Agar Menikmati Segala Kenikmatan Surga Nabi Adam Sudah Tahu Bahwa Nabi Adam Diciptakan Akan Difungsikan Untuk Menjadi Khalifah Dimana Di Bumi Tapi Malah Nabi Adam Dimasukkan Kemana Sesuai Sesuai Enggak Dengan Fungsi Nabi Adam Diciptakan Nabi Adam Diciptakan Dari Awal Awal Allah Sudah Mengumumkan Ini Ja'ilun Fil Ardi Khalifah Akan Dijadikan Khalifah Dimana Di Bumi Tapi Malah Allah Ta'ala Memberintahkan Nabi Adam Dan Siti Hawa Berpoyah Dimana Disurga Sesuai Enggak Dengan Fungsi Diciptakannya Nabi Adam Tidak Seorang Hamba Yang Ma'rifat Kepada Tuhan Merasa Tidak Enak Diposisikan Bukan Pada Posisi Yang Dikehendaki Oleh Allah Atas Penciptaan Allah Kepada Dirinya Malu Oleh Allah Malu Oleh Allah Kapan Saya Akan Dijadikan Khalifah Di Muka Bumi Kapan 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 Malu Oleh Allah Karena Saya Tahu Saya Ini Dijadikan Oleh Allah Itu Dijadikan Apa Khalifah Dimana Tapi Malah Saya Dimasukkan Kemana Ke Sorga Orang Yang Ma'rifat Kepada Allah Malu Oleh Allah Malu Oleh Allah Maka Ketika Iblis Memberitahu Kepada Nabi Adam Setelah Allah Memberikan Aturan Di Surga Apapun Keinginan Nabi Adam Silahkan Mau Apa Saja Mau Makan Apa Saja Silahkan Haytush Yituma Sekeinginan Kamu Berdua Silahkan Satu Saja Larangan Allah Apa Wala Takroba Hadis Saja Kalian Berdua Jangan Mendekati Pohon Kata Kuna Minabalimin Kalau Kalian Mendekatinya Kalian Termasuk Yang Zolim Zolim Terhadap Diri Kalian Sendiri Nabi Adi Salatu Assalam Bukan Seperti Kita Bukan Beliau Seorang Yang Agung Seorang Yang Ma'rifat Kepada Allah Yang Mengenal Allah Yang Berakhlak Mulia Kepada Tuhannya Yang Tahu Kepada Posisinya Yang Tahu Kepada Fungsi Diciptakan Diciptakan Dirinya Untuk Apa Sehingga Nabi Adam Merasa Malu Duduk Di Surga Maka Ketika Ada Aturan Itu Datang Iblis Iblis Mengatakan Kepada Nabi Adam Bahwa Kalau Kalian Berdua Makan Dari Pohon Ini Kalian Akan Langgeng Dimana Di Surga Iblis Mengatakan Ini Pohon Ini Adalah Syajaratul Khulgi Pohon Kelang Kelang Gengan Begitu Iblis Mengatakan Seperti Itu Maka Nabi Adam Mendapatkan Pengetahuan Melalui Apa Melalui Perkataan Iblis Nabi Adam Tahu Bahwa Iblis Itu Karakternya Membalikan Apa Fakta Nabi Adam Tahu Bahwa Iblis Itu Hasud Kepada Dini Nah Tapi Itu Menjadi Ilmu Bagi Nabi Adam Alessalat Wassalam Dan Ketika Iblis Mengatakan Bahwa Kalau Makan Dari Pohon Itu Berarti Langgeng Di Surga Berarti Kalau Makan Pohon Itu Saya Tidak Langgeng Di Surga Inilah Satu Satunya Jalan Agar Saya Bisa Lolos Menjadi Khalifah Agar Bisa Bekerja Sesuai Fungsi Saya Diciptakan Oleh Allah Itu Pemikiran Nabi Adam Itu Pemikiran Nabi Adam Nah Ini Jalan Makan Makan Dimakan Begitu Dimakan Oleh Nabi Adam Dan Siti Hawa Seketika Langsung Berjatuhan Pakaian Surga Berjatuhan Sehingga Terbuka Oratnya Dikasih Oleh Allah Hanya Belembar Daun Untuk Menutupi Oratnya Saja Allah Lalu setelah itu Apa Setelah itu Diturunkanlah Nabi Adam Dari surga Kemana Ke bumi Diturunkan Nabi Adam Jangan Dianggap Oleh kita Nabi Adam Diturunkan Dari surga Ke bumi Diusir Oleh Allah Dari surga Ke bumi Dari tempat Ni'mat Ketempat kerja Bukan Tapi justru Nabi Adam Dikeluarkan Dari surga Ke bumi Nabi Adam Dikasih Pangkat Sesuai Dengan Fungsi Nabi Adam Diciptakan Dari awal Apa Fungsinya Akan Dijadikan Khalifah Mungkinkah Nabi Adam Menjadi Khalifah Di surga Jawab Nggak mungkin Bukankah Menjadi Khalifah Adalah Pangkat Tertinggi Bisakah Nabi Adam Meraih Pangkat Tertinggi Menjadi Khalifah Kalau Nabi Adam Masih di surga Tidak Mungkin Jadi Nabi Adam Keluar dari surga Ke bumi Justru untuk Meraih apa Pangkat Dan setelah Meraih pangkat Dikembalikan lagi Kemana Ke surga Apakah itu Merupakan Siksaan Bagi Nabi Adam Atau merupakan Pengangkatan Pangkat Allah Itu adalah Pengakanatan Pangkat Itu adalah Pengesahan Pangkat Nabi Adam Bukan diusir Dari kenikmatan Dan Nabi Adam Makhluk yang Ma'rifat Hamba yang Ma'rifat Kepada Allah Tidak seperti kita Kalau kita ingin Selamanya di surga Nabi Adam itu Nggak enak Duduk di surga Nabi Adam Duduk di surga Apakah Nabi Adam Kalau duduk di surga Akan mendapatkan Derajat yang tinggi Jadi khalifah Nggak Apakah Nabi Adam Kalau duduk di surga Akan bisa melaksanakan Pengabdian Kepada Allah Yang dengan Pengabdian itu Allah kasih Pahala 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 Derajat 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 Bisa gak Merahinya Kalau Nabi Adam Di surga Bukankah Nabi Adam Di dunia Adalah ibadah Bukankah Ibadah Adalah Pangkat Yang tinggi Bukankah Ibadah Adalah Menghasilkan Pahala Yang besar Derajat Yang tinggi Dari Allah Bisakah Nabi Adam Melakukannya Di surga Enggak Fahami 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 Oleh kita Semua Pengabdian Yang akan Menghasilkan Pahala Dan Derajat Yang tinggi Dari Allah Hanyalah Terjadi Di dunia Di surga Gak bisa Terjadi Kalau Nabi Adam Gak turun ke dunia Gak akan terjadi Di samping itu Kalau Nabi Adam Tidak turun ke dunia Apakah Akan Ada Keturunannya Yang beribadah Yang beribadah Kepada Allah Di dunia Kan ada Apakah Akan ada Yang menjadi Nabi Yang menjadi Rasul Dari keturunannya Yang menjadi Ulama Yang menjadi Wali Yang menjadi Sholeh Yang menjadi Mumin Yang menjadi Muslim Di dunia Kalau Nabi Adam Tidak ke dunia Maka Nabi Adam Keluarnya Dari surga Ke dunia Bukan hanya Kepangkatan Yang tinggi Dan anugerah Yang besar Dari Allah Kepada Nabi Adam Saja Tapi juga Anugerah besar Bagi semua Keturunan Kita harus Bersyukur Untung Yang kita Makan Dari buah Apa Dari pohon Kudi itu Kalau tidak Mana mungkin Kita bisa ada Di muka bumi Kalau tidak Mana mungkin Kita bisa ibadah Kepada Allah Di muka bumi Kalau tidak Mana mungkin Kita menjadi Khalifah Khalifah Dan Di muka bumi Tidak mungkin Itu Lahirnya Para nabi Para rasul Lahirnya Para ulama Para wali Para syuhada Para solehin Muminin Muminat Wujudnya Pengabdian Di muka bumi Yang akhirnya Mendapatkan Pahala dan Mendapatkan Derajat yang tinggi Dari Allah Dan Itu semuanya Adalah Hasil Maksiatnya Nabi Adam Hasil apa Hasil Maksiat Bukankah Maksiat Yang diistilahkan Oleh Allah Kepada selain Nabi dan Rasul Hasilnya Adalah Siksan Raka Benar Enggak Tapi Nabi Adam Hasilnya Apa Jadi Khalifah Masa Iya Maksiat Hasilnya Jadi Khalifah Angkat Pangkat Jangan Dikatakan Nabi Adam Dimutasikan Dari Dari Surga Kemana Enggak Justru Dikasih Pangkat Tertinggi Yang tidak Nabi Adam Bisa Raih Di Surga Bukan Bukan Petas Memang Kepangkatan Yang tertinggi Itu Hanya Bisa Diraih Dimana Di Bumi Maka Maka Ketika Nabi Musa S.A.W Mendirikan Hujah Kepada Nabi Adam S.A.W Atas Maksiatnya Nabi Adam Lalu Nabi Adam Dikeluarkan Dari Surga Nabi Adam Menjawab Dengan Hujah Kalau Nabi Adam Tidak Turun Tidak Memakan Itu Lalu Tidak Turun Ke Bumi Ini Nabi Musa Nabi Musa Nabi Nabi Pangkat Tidak 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 Nabi Adam Mengalahkan Hujah Nabi Musa Nabi Musa Tidak 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 Masya Allah Masya Allah Oleh sebab Itulah Imam Abu Yazid Al-Bustami Seorang Wali Kutub Beliau Mengatakan Lau Kuntu Makana Adam Lau Kuntu Makana Adam La Akal Tushajarata Bita Mami Kalau Aku Kedudukanku Ada Pada Posisi Kedudukan Nabi Adam Saat Itu Maka Aku Mah Akan Memakan Pohon Tersebut Sampai Akar-akarnya Akan Aku Makan Semuanya Allah Gak Sedikit-sedikit Gak Tanggung-tanggung Enggak Akan Aku Makan Semuanya Kenapa Karena Dengan Memakannya Justru Bisa Menyembah Allah Di dunia Justru Bisa Menjadi Khalifah Di muka Mendapatkan Pangkat Tertinggi Dan Melahirkan Keturunan Yang Beribadah Kepada Allah Yang Memiliki Pangkat-pangkat Yang Tinggi Daripada Para Nabi Para Rasul Para Awli Ulama Syuhada Salihin Dan Muminin Muminat Dan Ujungnya Dikembalikan Kemana Kesurga Makanya Kata Imam Biazid Kalau Aku Posisinya Posisi Nabi Adam Saat Itu Aku Maha Akan Memakan Pohon Tersebut Semuanya Akan Dimakan Sampai Akar-akarnya Allah Ini Perbedaan Maksiat Yang Diistilahkan Kepada Seorang Rasul Dan Maksiat Yang Disilahkan Kepada Kita Jangan Dijadikan Dali Ketika Kita Berdosa Wajar Saja Kita Berdosa Nabi Adam Aja Berdosa Innalillah Anda Menuduh Nabi Adam Berdosa Seperti Dosa Anda Hatta Dengan Makruh Yang Anda Lakukan Juga Tidak Kenapa Semua Nabi Dan Rasul Maksum Tahu Nggak Arti Maksum Dijaga Oleh Allah Dari Melakukan Dosa Sekecil Apapun Bahkan Dari Melakukan Yang Makruh Pun Dijaga Kalau Anda Punya Pemikiran Seorang Rasul Mungkin Melakukan Kesalahan Melakukan Dosa Berarti Akidah Anda Tidak Ada Berarti Akidah Anda Tidak Ada Keyakinan Anda Hancur Makanya Perlu Tahu Hikmah Dibalik Itu Jangan Menganggap Nabi Adam Sama Dengan Kita Orang Bodoh Jangan Menganggap Nabi Adam Seperti Kita Orang Yang Tidak Kenal Allah Orang Yang Tidak Hikmah Dibalik Itu Semua Tidak 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 Yang dimaksud oleh Allah Zolim Yang dimaksud oleh Allah Faazallahumashaytanu Syaitan Menggelincirkan Nabi Adam Yang ini Mengeluarkan Dari surga Yang menjadi Sebab Nabi Adam Keluar Dari surga Semuanya Jangan Diartikan Sama Dengan Menggelincirkannya Setan Kepada kita Kalau Setan Menggelincirkan Kepada kita Kita Menjadi ahli neraka Pahami Tapi ketika Setan Menggelincirkan Nabi Adam Nabi Adam Menjadi Khali Mana sama Paham Apa tidak Satat oleh Kita semuanya Satat Tapi Nabi Adam Alessalat Ketika Turun Ke dunia Beliau Tetap Menginginkan Kata Maaf Dari Allah Kata Maaf Dari Dari Allah Kenapa Karena beliau Melakukan Maksiat Walaupun Maksiat Ini Efeknya Bukan Siksa Tapi Efeknya Mendapatkan Pangkat Yang Tinggi Yaitu Menjadi Khali Khali Namun Apa sih Yang dianggap Ini salah Itu apa Ada sebagian Yang mengatakan Ini Nabi Adam Alessalat Assalam Artinya Terburu 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 Buru Terburu 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 Buru Terburu Buru Ingin Mendapatkan Apa Mendapatkan Pangkat Khalifah Hingga Melakukan Dengan Cara Itu Dengan Cara Itu Padahal Andai Nabi Adam Alessalat Tidak Melakukan Dengan Cara Itu Bagi Allah Banyak Cara Bagi Allah Banyak Cara Tapi Pada Hakikannya Nabi Adam Sebetulnya Tidak Melakukan Kesalahan Namun Ini Bagi Pangkat Seorang Rasul Dan Ini Merupakan Kesalahan Bagi Pangkat Seorang Kalau Bagi Kita Wah Hebat Hebat Kalau Nabi Adam Tidak Cepat Dan Mengambil Tindakan Seperti Itu Wah Gak Akan Ada Khalifah Di Muka Bumi Ini Entah Kapan Wallah Wallah Tapi Allah Tapi Bagi Pangkat Seorang Rasul Tetap Itu Adalah Satu Kesalahan Sehingga Nabi Adam Memohon Ampunan Dari Allah Siang Dan Malam Menangis Selama 200 Tahun Berhaji 40 Kali Dari Sri Lanka Dari Gunung Sarandib Jalan Kaki Kemakah Al-Mukarramah Saat Itu Kaabah Masih Merupakan Tanah Merah Yang Agak Tinggi Kayak Bukit Belum Beli Yang Tawaf Adalah Malaikat Nabi Adam Melakukan Haji 40 Kali Nabi Adam Berdoa Terus Disana Disini Siang Dan Malam Menangis Kepada Allah Masya Allah Begitu Di hadapan Baitullah Terakhir Terakhir Setelah 200 Tahun Nabi Adam Menangis Di hadapan Baitullah Terakhir Ketika Sampai Kepada Detik Nabi Adam Akan Mendapatkan Jawaban Dari Allah 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 Ketika Nabi Adam Sedang Menangis Di hadapan Baitullah Allah Ta'ala Mengilhamkan Kepada Nabi Adam Beberapa Kalimat Dimana Dengan Kalimat Tersebut Ketika Nabi Adam Munajat Kepada Allah Dengan Kalimat Tersebut Allah Langsung Menerima Taubatnya Apa Kalimat Kalimat Tersebut Banyak Riwayat Menurut Siwayat Ini Kalimat Ini Menurut Riwayat Ini Kalimat Ini Menurut Kalimat Di antara Kalimat Yang Diriwayatkan Adalah Kalimat Tawassul Nabi Adam Dengan Keagungan Kangjung Nabi Muhammad Maka oleh Para Ulama Ahli Hadith Digabungkan Semua Riwayat Tersebut Digabungkan Semua Riwayat Tersebut Kenapa Karena Mungkin Bisa Digabungkan Bisa Dijam'u Selama Mungkin Bisa Dijam'u Maka Torikoh Para Ulama Suka Digabungkan Artinya Bagaimana Semua Dibaca Oleh Nabi Adam Kalimat Kalimat Tersebut Begitu Semua Dibaca Akhir Kalimat Yang Diucapkan Oleh Nabi Adam Adalah Kalimat Tawassul Kalimat Tawassul Dengan Keagungan Kangjung Nabi Muhammad Makanya Ahli Hadith Membuat Satu Bab Khusus Dalam Hadithnya Babu Tawassuli Adam Bab Tawassul Nya Kangjung Nabi Adam Alessalatu Jadi Manusia Pertama Rasul Pertama Ahli Bumi Pertama Yang Bertawassul Dengan Keagungan Kangjung Nabi Muhammad Salah Salam Dan Dengan Tawassul Nya Setelah 200 Tahun Dengan Cara Apapun Kalimat Apapun Nabi Adam Berdoa Kepada Allah Ingin Mendapatkan Jawaban Bahwa Allah Menerima Taubatnya Tidak Juga Turun Tidak Juga Datang Tapi Ketika Nabi Adam Mengucapkan Kalimat Tawassul Langsung Seketika Malaika Jibril Turun Di hadapannya Dan Malaika Jibril Menyampaikan Pernyataan Dari Allah Sesungguhnya Allah Sudah Mengampuni Engkau Bahagian Nabi Adam Tapi Allah Bertanya Kepada Engkau Wahai Adam Dari Mana Engkau Tahu Bahwa Itu Muhammad Makhluk Yang Paling Dimuliakan Dan Paling Dicintai Oleh Kata Allah Nabi Adam Menjawab Kepada Allah Ya Rabbi Ketika Kau Memasukkan Ruh Kepada Jasad Lalu Aku Mengangkatkan Wajah Dan Melihat Ke Arasmu Aku Melihat Di Tiang Arasmu Tertulis Disitu Hanya Dua Nama Namamu Dan Nama Muhammad La Ilaha Illallah Muhammadun Rasulullah Dan Aku Yakin Bahwa Tidak Mungkin Ini Hanya Satu-satunya Nama Makhluk Yang Digandengkan Dengan Namamu Kalau Bukan Makhluk Yang Paling Mulia Di Sisimu Yang Paling Dicintai Di Sisimu Apa Jawaban Allah Dan Sodaqta Ya Ada Benar Kamu Wahai Adam Laulahu Kalau Tidak Ada Beliau Tidak Ada Muhammad Sallallahu Assalam Aku Tidak Menciptakan Mu Aku Tidak Menciptakan Malaikat Aku Tidak Menciptakan Surga Dan Neraka Aku Tidak Menciptakan Menciptakan Aras Dan Aku Tidak Menciptakan Bumi Dan Terus Diceritakan Diceritakan Oleh Allah Kepada Nabi Adam Dalam Banyak Riwayat Ini Allah Tawassul Maka Kita Harus Mengkhususkan Majlis Tawassul Kalau kita Ingin Dikabul Doa Makanya Malam Kamis Usahakan Hadir Agar Dikabulkan Doa Kita Hadir Kenapa Karena Buya Mengkhususkan Malam Kamis Ini Untuk Majlis Tawassul Untuk Majlis Tawassul Karena Banyaknya Jamah Yang Ingin Dikabulkan Doanya Sudah Kumpul Setiap Malam Kamis Khususkan Ini Malam Kamis Adakan Waktu Kan Ada Untuk Mencari Ilmu Ada Untuk Diijabah Doa Kan Lain Tapi Malam Kamis Cari Ilmu Dapat Ilmu Cari Ijabah Dapat Ijabah Dan Alham Alhamdulillah Kalau khusus saja Kita langsung Wirid Langsung Tawassul Dengan Kebesaran Nabi Baca Salawat Masyur Baca Salawat Mudariah Baca Mulir Itu Sudah Dapat Diijabah Doa Kita Tambah Lagi Dengan Ilmu Ilmu Ini Kan Mahal Ilmu Ini Mahal Jadi Bukan Sekedar Majlis Tawassul Majlis Istri Khosah Majlis Doa Saja Tapi Juga Majlis Subhanallah Sehingga Kita Bisa Salli Salli Mabarik Alih Wa Ala Alih Wa Sahbih